Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Joyo The Explorer Channel Oke Teman teman semoga teman teman semua Senantiasa diberikan kesehatan Rizki murah Yang barokah Dan selamat datang lagi di channel Mata netizen Oke teman teman Pada kesempatan lagi Teman teman saya akan ajak Melihat perkembangan Mobil listrik Atau elektronik vehicle Kalau biasanya kita melihat Di mobil-mobil kecil Mobil-mobil SUV Mobil-mobil MPV Nah sekarang kita lihat Mobil bus atau truck Yang skala besar seperti apa Nah kita biar Bisa melihat Teknologi mobil listrik ini Dari mobil-mobil kecil Sampai mobil-mobil yang besar Oke kita simak sebentar Semuanya ya Untuk mobil listrik Yang skala kecil Kita lihat Hanya seperti ini ya Teman teman Sangat sederhana Sesederhana ini Hanya terdiri dari Ini ya Gardan belakang Beserta ini Mesin Apa Penggeraknya Motor penggeraknya Kemudian ini ada Differential atau apa Gearbox ya Sudah ada set ini Apa Per-perenya ada Empat Tapi kalau Mobil besar kan Enggak Dilengkapi dengan Seperti ini ya Nah ini Ada controller yang Sederhana Kotak kecil Seperti ini Kemudian Sistem 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 Rem ya Kemudian ini ada Di dashboard itu Untuk Melihat Seperti apa Penggunaannya Atau untuk Ya dashboard ya Untuk Pemantauan Sistem ya Kemudian Perangkat-perangkat ini Ada setirnya Ada Racknya Ada Gardan Ada apa Untuk Roda depan Nah ini Untuk mobil kecil Seperti ini Sesederhana ini Kontrolnya ini Ini loh Kontrolernya ini Kecil banget Nah ini Belum ada Baterinya ya Nanti tinggal Sama baterinya Nah untuk bus Ternyata Sangatlah Banyak dan rumit Untuk bus Sudah Seperti ini Teman-teman Ini pun Sudah Saya sudah Gak bisa Menjelaskan Sedetail Untuk Mobil kecil Ya Karena Sudah Banyak sekali Benda-bendanya Tapi Secara umum Ada Secara basic Itu Sama ya Basicnya Ya ini Ada Motor Penggerak Yang Sangat besar Karena Butuh Tenaga besar Kemudian Ada Unit Kontroller Yang Tentunya Ini Lebih Mantap Lebih besar Kemudian Ini Ada Saya Gak Tahu Sistem Pendingin Atau Apa Yang Selasih Masih Bukan Baterai Nah Disini Ada Ini 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 Kalau 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 kita Lihat Dari Bentuknya Ini Kan Ada Seperti Untuk Ruang Bakar Apa Itu Untuk Piston Nah Ini Kalau Ini Saya Prediksi Ya Ini Hybrid Jadi Kalau Hybrid Itu Dia Butuh Generator Untuk Pengisian Baterai Jadi Ini Nanti Dihidupkan Dengan Bensin Kemudian Dia Akan Men Supply Aki Jadi Sambil Jalan Maka Dia Sebagai Supply Listrik Sistem Ini Kemudian Ini Ada Pengatur Mungkin Pengatur Untuk Pengisian Dan Sebagainya Tapi Yang Jelas Ini Jadi Lebih Rumit Kabel Kabel Kita Lihat Sangat Besar Karena Jelas Ini Untuk Per Pergerakan Arus Dan Arus Yang Sangat Besar Ya Kalau Tegangan Mungkin Kalau Tegangan Tidak Terlalu Besar Tapi Arus Besar Sekali Nah Seperti Ini Ternyata Apa Bahan Apa Ya Ini Masih Baru Seperti Baru Dian Boxing Dari Kota Oke Semacam Baru Dian Boxing Dari Kota Coba Kita Lihat Seperti Apa Nah Ini Sudah Dinaikkan Ke Sasis Jadi Kalau Sasis Sudah Sasis Yang Berbeda Nah Ini Belakang Sudah Muncul Itu Nah Ini Yang Saya Maksud Ini Sepertinya Ini Sebagai Sistem Pengisian Jadi Hybrid Nah Kemudian Ini Baterai Baterai Belakang Ini Ditanamkan Baik Sekali Nah Ini Pasti Akan Berat Ya Bebannya Karena Terutama Di Baterainya Dilakukan Pengetesan Duduk Oke Jadi Kita Jadi Sebagai Netizen Punya Pandangan Punya Wawasan Oh Seperti Ini Ternyata Mesin Mobil Listrik Untuk Yang Skala Kendaraan Besar Kendaraan Berat Untuk Kendaraan Ringan Sederhana Nah Ini Wah Kelihatan Sekali Dari Cerak Dekat Motor Itu Besar Sekali Ya Karena Wah Mantap Motor Besar Sekali Motor Mantap Besar Sekali Oke Sedang Dilakukan Pengujian Dan Indikator Indikator Sedang Diperiksa Ya Dan Motor Listrik Mantap Besar Sekali Ya Sehingga Motor Listrik Itu Identik Dengan Jika Ingin Meningkatkan Kemampuannya Entah Itu Kecepatannya Ataupun Torsi Kekuatannya Itu Identik Dengan Membesarkan Semua Komponennya Dari Motor Listrik Kemudian Kontrollernya Juga Menyesuaikan Baterenya Jelas Itu Akan Menyesuaikan Jelas Baterenya Itu Nanti Harus Banyak Harus Dirangkai Banyak Untuk Memberikan Suplay Arus Yang Cukup Untuk Mobil Kecil Untuk Sepeda Untel Untuk Sepeda Yang Sangat Ringan Baterenya Kecil Motornya Kecil Karena Yang Bawah Juga Rangka Kecil Kemudian Dinaikkan Ke Mobil Yang Sepeda Motor Agak Besar Lagi Kemudian Dinaikkan Lagi Ke Mobil Yang Hanya Mua Dua Orang Lebih Besar Lagi Mobil Yang Mua Empat Orang Akan Lebih Besar Lagi Mobil Yang Seven Seater Juga Akan Lebih Besar Lagi Jadi Itu Nanti Watt Nya Itu Akan Terkait Dengan Baterai Dan Sistem Di Dalamnya Sebenarnya Mobil Konvensional Pun Sama Untuk Meningkatkan Kapasitas Performa Itu Juga CC CC Dinaikkan Untuk Mobil Ringan CC Seribu Mobil Kecil Kendaraan Keluarga Kemudian Kendaraan Keluarga Tapi Muat Lebih Banyak Lagi Sekitar 7 Atau 8 Orang Yang Akan Naik Lagi CC Nya 1300 1600 Sampai 2000 Untuk Kendaraan Yang Muat Lebih Banyak Lagi Kendaraan Angkutan Yang Umum Ya Akan Naik Lagi CC Nya Untuk Menaik Angkutan Barang Yang Berat Cc Nya Akan Naik Lagi Sama Ya Sebenarnya Oke Ini Dilakukan Test Drive Seperti Itu Coba Kita Simak Berita Dari Kompas Dotcom Jadi Bus Listrik Mercedes Benz Yang Coba Dipersiapkan Di tahun Lalu Sudah Ada Bahkan Dalam Waktu Dekat DCVI Akan Membawa Prototype Bus Listrik Mercedes Benz Ke Indonesia Presiden Direktur PT DCVI Naim Hasim Mengatakan Prototype Bus Listrik Mercedes Benz Cananya Akan Masuk Ke Indonesia Pada Kuartal 2023 Meski Begitu Naim Juga Mengatakan Dirinya Tidak Memungkiri Bahwa Rencana Tersebut Bukan Perkara Mudah Hal itu Lantaran Suplai Baterai Kendaraan Yang Masih Menjadi Tantangan Oleh Karenanya Guna Dapat Memboyong Bus Listrik Mercedes Benz Ke Tanah Air Pihaknya Akan Bekerjasama Dengan Berbagai Stakeholder Namun Terkait Model Dari Bus Listrik Yang Akan Dihadirkan Di Indonesia Naim Masih Merahasiakan Pada Kesempatan Yang Sama Head Of Product Management Homologation And Marketing Bus And Truck PCVI Faustina Mengatakan Juga Baterai Sangat Penting Untuk Membuatan Bus Listrik Ini Menurut Faustina Bekerjasama Dengan Beberapa Karuseri Untuk Dapat Menghadirkan Bus Listrik Tersebut Sangat Penting Apalagi Beberapa Operator Bus Selalu Mengharapkan Daya Tampung Dari Bus Yang Penuh Maka Dari Itu Pihak Karuseri Juga Sangat Penting Dan Krusial Untuk Penjajakan Dari Awal Hingga Akhir Dalam Wujudkan Bus Listrik Mercedes Benz Di Indonesia Kalau Import Import Yang Seperti Ini Enggak Setuju Lebih Baik Ini Yang Tadi Jadi Mendingan Import Tidak Satu Gunung Bus Lengkap Tapi Mesin Saja Terus Dirakit Itu Lumayan Kalau Ini Satu Mobil Bus Sudah Jadi Satu Mobil Bus Jadi Dibawa Ke Indonesia Itu Sama Sekali Enggak Ada Effort Walaupun Masih Cuman Merakit Merakit Lumayan Walaupun Kalau Harapannya Kita Bener Bener Bisa Memproduksi Sendiri Yang Jelas Kalau Biasanya Untuk Bus Itu Sasis Kita Beli Sasis Dan Mesin Nah Ini Beli Sasis Saja Kemudian Mesin Mesin Seperti Tadi Satu Set Kemudian Dirakit Karuserenya Kita Bisa Karuseri Di Indonesia Jadi Saya Kira Enggak Masalah Daripada Beli Mobil Satu Gelundung Sudah Jadi Itu Pasti Akan Sangat Mahal Walaupun Harapan Kita Sebagai Netizen Kedepan Itu Indonesia Bisa Bener Bener Mampu Membuat Sendiri Kayak Cina Dia punya Kendala Di Batere Dia Bikin Pabrik Batere Sendiri Sehingga Sehingga Masalah Yang Terbesar Di Mobil Listrik Di Masalah Batere Dia Bisa Menyelesaikan Masalahnya Sehingga Dia Dapatkan Harga Yang Murah Oke Teman Teman Seperti Itu Mobil Kendaraan Listrik Untuk Mobil Besar Semoga Menambah Wawasan Kita Dan Kita Doakan Tentunya Indonesia Mampu Membuat Sendiri Kendaraan Entah Itu Listrik Entah Itu Ya Listrik Kalau Kedepan Sudah Arahnya Listrik Bukan Kendaraan Yang Konvensional Lagi Ikuti Terus Joyo The Explorer Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh